Hai co-friend, disini kita akan mengubah ke dalam bentuk pangkat negatif. Dari bentuk ada A, lalu ada B, lalu ada C dengan bilangan pangkatnya. Jadi kita akan lihat disini, kalau kita punya bentuk X pangkat M dikali dengan X pangkat N, jadi sama-sama X, pangkatnya boleh kita tambah. Kalau misalnya dibagi, pangkatnya boleh kita kurang. Lalu kemudian kalau kita punya X pangkat min N, itu artinya 1 per X pangkat N. Jadi kalau kita punya 1 per X pangkat N, itu artinya adalah X pangkat N. Jadi kita lihat disini dulu. Jadi ini kan ada A, lalu disini ada B, lalu ada B, lalu ada C, ada A lagi, lalu ada B, ada C, ada B. Jadi kita akan lihat yang A sama yang A. Kita tulis sendiri itu artinya pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 itu tidak pernah kita tulis, berarti kita akan kumpulkan dengan yang A, jadi A pangkat min 3. Lalu yang B pangkat min 6, berarti sama B, ini B kita tulis pangkat 1, lalu C pangkat 2. Lalu yang B yang bawah juga kita kumpulkan jadi 1, B pangkat 2, B pangkat 4, lalu C pangkat min 2. Jadi kalau perkalian itu urutan tidak masalah, yang penting dikali semua, kita boleh tukar. Jadi A kali B itu sama saja dengan B kali A. Jadi kita akan dapatkan disini, berarti yang A, berarti kita punya 1 tambah min 3. Ingat, kalau kita ketemu tanda yang beda, kalau tandanya beda itu jadinya negatif. Tapi kalau tandanya sama, itu jadinya positif. Jadi kita lihat disini tandanya karena beda jadinya minus, lalu kemudian B kita punya min 6 tambah 1, lalu kemudian C pangkat 2-nya, kita boleh selesaikan dengan C pangkat min 2 yang di bawah. Berarti dikurang dengan min 2. Karena kalau dibagi, pangkatnya dikurang. X pangkat M per X pangkat N sama dengan X pangkat M min N. Berarti C pangkat 2 per C pangkat min 2 jadinya C pangkat 2 min min 2. Karena ini tandanya sama jadinya plus. Ini jadinya min, lalu per, B-nya kita biarkan yang di bawah, 2 tambah 4. Kita akan dapatkan, berarti disini A pangkat 1 kurang 3 jadinya min 2. Lalu B min 6 plus 1 jadinya min 5. C 2 tambah 2, 4 per B pangkat 6. Kita akan pindahkan B-nya, jadinya kita punya A pangkat min 2, lalu B pangkat min 5, min 6. Karena kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Kita baginya sama yang B ya, karena kan harus sama. Jadi tidak sama A, tidak sama C, tapi sama B. Lalu ini C pangkat 4, berarti kita dapatkan A pangkat min 2, B pangkat min 11, lalu C pangkat 4. Yang diminta itu dalam bentuk pangkat negatif, berarti ini masih pangkat positif. Kalau kita punya bentuk X pangkat N, kita boleh tulis jadi 1 per X pangkat min N. Yang ini kita biarkan, karena dua-duanya sudah pangkat negatif. Jadi kita biarkan A pangkat min 2, lalu B pangkat min 11, ini jadi 1 per C pangkat min 4. Jadi bentuk ini boleh kita tulis A pangkat min 2, B pangkat min 11, per C pangkat min 4. Ini hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.